BAB 902, Kebenaran dari Peristiwa Masa Lalu Penerjemah, Nyoibo Studio Editor, Nyoibo Studio Nona Lin Suaranya yang telah lama hilang sedikit mengejutkan Lin Yuksi. Meskipun suaranya tidak berubah, dia mendapat perasaan yang jelas dari dua kata itu bahwa nada suaranya telah berubah bersamaan dengan cara dia memanggilnya. Dia bukan lagi pemuda itu lagi? Pada saat ini, Lin Yuksi sadar dan tenang, menyeret dirinya keluar dari perasaan rumit itu. Pengalaman dan ketangguhan selama bertahun-tahun telah melunakkannya dan memberinya kendali luar biasa atas situasi seperti ini. Karena itu, dia segera tenang. Ten, Su, lama, tidak bertemu? Dia menjawab dengan sopan dan mengangguk sambil menatap Suke. Setelah menghilangkan perasaan rumit itu dari benaknya, dia masih dibingungkan oleh satu pertanyaan, bagaimana mungkin Suke selamat dari apa yang dilihatnya? Apalagi yang tersembunyi dalam kecelakaan mobil itu? Suke, tiba-tiba, Lin Yuksioli bertanya, sambil menatap Suke dengan heran, bukankah kamu sudah mati? Bagaimana bisa? Kamu benar, aku mati. Suke tersenyum dan mengangguk dengan tenang. Kemudian dia berkata, tapi saya dihidupkan kembali. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL. Channel Matter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Dihidupkan kembali setelah mati? Jawabannya mengejutkan Liu Xiaoli dan Lin Yuksi. Huang Cheng tiba-tiba tertawa, Haha, seperti yang aku katakan sebelumnya, Suke, sebagai orang yang pintar, bagaimana kamu bisa mati dengan mudah? Dan saya kira Anda telah banyak menderita selama tahun-tahun menghilang itu, bukan? Ya, cukup sulit bagi saya, dan saya hampir gagal kembali. Suke mengangguk, meskipun dia telah melakukannya dengan cukup baik di dunia penggarap dalam beberapa tahun terakhir ini, masih ada risikonya. Terutama, perjalanan kembali ke bumi sangat sulit baginya. Namun, kata-katanya memiliki arti berbeda untuk Huang Cheng, Liu Xiaoli, dan Lin Yuksi. Mereka mengira cukup sulit bagi Suke untuk pulih dari luka-lukanya akibat kecelakaan mobil, yang hampir membunuhnya, dalam beberapa tahun terakhir ini. Lin Yuksi masih sangat terkejut karena dia telah melihat mayat dingin Suke. Sangat sulit baginya untuk percaya bahwa dia bisa dihidupkan kembali. Lebih penting lagi, siapa yang bisa menyelamatkannya? Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika dia dapat dihidupkan kembali, dia membutuhkan kelompok medis super elit untuk melakukan itu. Sebagai anak laki-laki miskin tanpa orang tua yang hanya memiliki seorang adik perempuan, dia tidak mampu membeli kelompok medis yang luar biasa, serta biaya pemulihan jangka panjang. M.S. Lin, apakah kamu punya waktu? Saya ingin berbicara dengan Anda tentang sesuatu secara pribadi, tanya Suke, menatap Lin Yuksi saat ini. Lin Yuksi berkata, menggelengkan kepalanya, Suke, biarkan saja. Tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita. Saya tidak ingin melakukan itu. Mari kita lupakan sama sekali. Hei, jangan khawatir, yang ingin saya bicarakan dengan Anda bukanlah hubungan kita di masa lalu, tetapi kecelakaan mobil. Suke menjawab sambil tersenyum. Lin Yuksi sedikit terkejut, tetapi berkata, sambil terus menggelengkan kepalanya, aku juga tidak ingin membicarakan tentang kecelakaan mobil. Saya tidak ingin membahas masalah ini lagi. Saya cukup senang bahwa Anda masih hidup. Ini dari lubuk hatiku. Biarkan saja. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Berdiri di antara mereka, Liu Xiaoli dan Huang Cheng terkejut dengan percakapan mereka saat mereka menatap Suke dan Lin Yuksi dengan bingung. Pada saat ini, Suke melangkah maju untuk menghentikan Lin Yuksi sambil berkata dengan dingin, MS. Lin, izinkan saya mengulangi permintaan saya, tolong beritahu saya segalanya tentang kecelakaan mobil itu, jika tidak, Anda tidak dapat meninggalkan tempat ini hari ini. Rinti? Lin Yuksi segera berhenti. Kemudian, dia menatap Suke dengan heran. Pada saat ini, dia merasa bahwa Suke yang ada di depannya adalah orang asing baginya. Matanya yang dingin, momentum yang sombong, dan aura yang mengerikan membuatnya menjadi orang yang sama sekali berbeda. Kamu, Lin Yuksi tidak bisa membantu tetapi mundur saat dia menjadi pucat. Liu Xiaoli, yang tidak bisa menontonnya lagi, berjalan mendekat dan berkata dengan suara nyaring, Suke, apa maksudmu? Lin Yuksi tidak ingin berbicara denganmu. Mengapa Anda menghentikannya pergi? Saya dengan ini menyarankan Anda memberi jalan untuknya, atau saya akan memanggil polisi. Hehehe, panggil polisi. Lakukan saja. Suke tersenyum dengan tenang sambil terus menatap Lin Yuksi. Panggil polisi. Anda tidak dapat menghentikan orang suci yang bertindak tangguh ketika dia telah memutuskan untuk melakukan sesuatu, bahkan jika Anda memanggil selesial. Liu Xiaoli, yang kesal dengan reaksi Suke, berkata, mengatupkan giginya, Oke, kamu memaksaku melakukan itu. Dia mengeluarkan ponselnya dan benar-benar mulai memanggil polisi. MS, Liu, tolong tunggu. Lin Yuksi tiba-tiba menghentikan Liu Xiaoli. Kemudian, Lin Yuksi menoleh ke Suke dan berkata, Oke, ayo bicara. Apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Ikuti aku. Suke menjawab dengan tenang saat dia melangkah ke ujung koridor, yang mengarah ke teras terbuka restoran. Liu Xiaoli segera berkata sambil menatap Lin Yuksi. Yuksi, abaikan saja dia. Itu adalah restoran Dalai Deng. Saya bisa meminta penjaga mereka untuk mengusirnya. Itu tidak perlu, MS. Liu, Lin Yuksi berkata dengan suara rendah sambil menggelengkan kepalanya sedikit. Mungkin dia akan menyerah ketika aku memberitahunya beberapa kebenaran. Setelah mengatakan itu, Lin Yuksi pergi mengikuti Suke. Akhirnya, keduanya berdiri di depan pagar di teras terbuka restoran. Mereka terdiam saat melihat kota di bawah mereka. Semuanya telah berubah dalam beberapa tahun terakhir ini. Kata Suke pertama dengan senyum tipis. Tidak peduli berapa lama dia pergi, bumi masih cukup ramah untuknya. Kamu juga banyak berubah. Lin Yuksi berkata dengan tenang sambil menatap Suke. Dalam ingatannya, Suke adalah anak laki-laki yang ceria dan tampan. Dia baik dan pintar. Terkadang dia sedikit ceroboh, santai, dan sembrono. Namun, dia memiliki garis bawah dan prinsipnya. Dia adalah pacar yang santai dan hangat. Kebaikannya terhadap orang lain berasal dari lubuk hatinya. Hatinya yang baik selalu memikirkan orang lain. Namun, Lin Yuksi tidak bisa lagi merasakan kebaikan darinya. Dia merasa Suke lebih dewasa dari sebelumnya. Juga, dia cukup sombong dan dingin. Karakternya yang sombong dan dingin sangat tersembunyi. Dia tidak akan merasakannya jika dia tidak memiliki hubungan dengannya sebelumnya. Namun, dia cukup yakin bahwa Suke telah berubah total. Tidak masalah apakah aku berubah atau tidak. Sebenarnya, saya ingin berbicara dengan Anda tentang dua masalah. Suke menggelengkan kepalanya karena dia tidak ingin mengobrol santai dengan Lin Yuksi. Dia hanya ingin mengetahui sesuatu yang mendesak sebelum berangkat ke Gunung Tai. Pertama, siapa yang merencanakan kecelakaan mobil itu? Kedua, di mana adik perempuan saya? Suke langsung mengejar. Lin Yuksi terkejut dengan pertanyaannya. Kemudian, dia menjawab dengan senyum mencela diri sendiri. Saya pikir salah satu pertanyaan Anda adalah mengapa saya putus dengan Anda sebelumnya. Tidak masalah bagiku sekarang, Suke menggelengkan kepalanya. Semuanya sudah ditakdirkan. Tidak perlu terjerat dalam sesuatu. Selain itu, saya telah menemukan kecocokan seumur hidup. Setelah mengatakan itu, Suke melihat ke langit tempat bulan berada. Kalau begitu, selamat. Lin Yuksi menjawab sambil tersenyum, setelah sedikit terkejut. Dia tidak malu dengan berita bahwa Suke telah menemukan kekasih baru. Bagaimanapun, hubungan di antara mereka sudah berakhir begitu lama. Sekarang dia hanya merasa bahagia untuk Suke. Suke hidup kembali dengan orang yang dia cintai. Ini melegakan tuduhan diri yang telah menyiksanya selama bertahun-tahun. Terima kasih, Suke menganggukkan kepalanya dengan tenang. Sekarang, bisakah kamu menjawab pertanyaanku? Setelah hening sejenak, Lin Yuksi menghela nafas dan berkata dengan suara rendah, Aku tidak tahu di mana adik perempuanmu. Namun, saya mendengar dia pergi ke luar negeri untuk belajar setelah kecelakaan mobil. Kurasa dia belum kembali ke huaksi ya? Mengenai kecelakaan mobil itu, aku tahu siapa yang merencanakannya. Adik perempuanmu dan beberapa teman baikmu pernah menanyakan hal itu kepadaku, tapi aku tidak memberitahu mereka, karena... Lin Yuksi berhenti sejenak, kemudian, dia berkata dengan serius sambil menantap Suke, karena yang merencanakan kecelakaan mobil itu adalah Sia Luoking. Dia adalah putra dari tuan keluarga Sia, yang merupakan keluarga nomor satu di ibu kota. Oke aku mengerti, Suke mengangguk dan langsung pergi setelah mendengar itu. Keluarga Sia, Sia Luoking? Bagus, tunggu saja Suke dari fraksi surga yang meledak untuk menyampaikan kehangatannya. Tunggu, kamu! Lin Yuksi berteriak kaget. Dia tidak percaya apa yang telah dilihatnya. Reaksi Suke benar-benar mengejutkannya. Dia pikir Suke akan ketakutan setelah mendengar tentang keluarga Sia. Lagi pula, siapapun yang pernah tinggal di ibu kota akan ketakutan oleh kekuatan mengerikan dari keluarga Sia. Ketika Sia Luoking mulai mengejarnya, dia tahu dia punya pacar. Oleh karena itu, dia membuat catatan obrolan yang ambigu antara Suke dan gadis-gadis lain. Kemudian, dia mengirim catatan itu ke Lin Yuksi. Setelah itu, dia merencanakan kecelakaan mobil yang menewaskan Suke. Di ibu kota, kehidupan seorang pria lajang tidak berarti apa-apa bagi Sia Luoking. Dia membunuh Suke semudah dia menendang batu kecil dari jalannya. Setelah itu, Sia Luoking mulai mengejar Lin Yuksi. Pada saat yang sama, dia mengetahui kebenaran tentang apa yang telah dia lakukan pada Suke. Oleh karena itu, dia menjauh dari Sia Luoking. Untungnya, setelah ditolak oleh Lin Yuksi, Sia Luoking tidak sempat menyakitinya karena keluarga Sia memintanya pulang. Dikatakan bahwa dia diperintahkan untuk memperkuat dirinya di ketentaraan. Dikatakan juga bahwa dia menjadi magang seorang ahli. Bagaimanapun, Sia Luoking menghilang selama bertahun-tahun setelah itu. Ketika dia mulai bekerja setelah lulus, dia mendengar bahwa Sia Luoking muncul lagi. Dia meminta untuk segera bekerja di luar negeri, dan dia baru berani kembali dalam beberapa tahun terakhir. Ada lagi, MS, Lin, Suke berbalik dan bertanya saat ini. Lin Yuksi bertanya dengan heran, apakah, apakah kamu akan pergi dengan cara ini? Apakah anda akan membalas dendam pada keluarga Sia? Mereka yang membunuhku akan membayar? Suke mengangguk. Lin Yuksi terkejut. Suke, aku mengatakan yang sebenarnya. Tapi aku ingin kamu menyerah dan melupakan apa yang terjadi sebelumnya. Apakah anda tahu seberapa kuat keluarga Sia sekarang? Suke menjawab dengan senyum tipis, saya tidak peduli seberapa kuat mereka. Di mataku, semua orang di dunia ini adalah semut. Kamu, Lin Yuksi tertegun, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak pernah menyangka jawaban Suke akan seperti itu. Semua orang di dunia ini adalah semut? Apakah pikirannya penuh dengan plot film yang aneh? Suke, tolong dengarkan aku. Jangan mencoba memprovokasi keluarga Sia. Saya tahu anda mengalami masa-masa sulit beberapa tahun terakhir ini. Karena anda telah mendapatkan kembali hidup anda, lupakan saja semua itu dan biarkan saja. Lin Yuksi berusaha keras membujuk Suke karena dia mengkhawatirkannya. Dia tidak ingin Suke dibunuh setelah mendapatkan kembali hidupnya dengan susah payah. Bagaimana orang miskin tanpa latar belakang bisa menyaingi keluarga besar? Terima kasih atas saran baik anda. Namun, saya tidak ingin memprovokasi keluarga Sia. Saya akan menyampaikan kehangatan saya kepada mereka dengan mewakili fraksi surga yang meledak. Suke menjawab dengan senyum tipis. Apakah kamu akan menyampaikan kehangatan kepada keluarga Sia? Lin Yuksi semakin bingung, karena dia benar-benar tidak tahu apa yang akan dilakukan Suke. Hmm, tidak. Pertama, saya akan membawa wanita saya ke bumi? Dia masih di bulan sekarang? Bulan, Lin Yuksi tercengang lagi. Kali ini dia benar-benar mulai berpikir bahwa Suke adalah seorang psikopat. Pikiran gelisahnya tidak bisa dipercaya? Beberapa saat yang lalu, dia berkata akan membalas dendam pada keluarga Sia. Kemudian, dia berkata akan menyampaikan kehangatan kepada keluarga Sia. Sekarang dia berkata akan membawa wanitanya ke bumi dari bulan. Bukankah dia seorang psiko? Tunggu. Lin Yuksi tiba-tiba menyadari sesuatu. Kemudian, dia bertanya dengan heran, maksudmu Chang'e dengan kostum kuno yang menjadi topik seluruh dunia? Dia bukan Chang'e namanya Jiang Hongyan, dan dia adalah wanitaku. Suke menjawab dengan tenang. Kemudian, dia berbalik dan langsung pergi. Lin Yuksi benar-benar terpana di tempat. Tentu saja, dia sama sekali tidak mempercayai kata-kata Suke. Wanita seperti peri di bulan itu begitu anggun dan anggun, sehingga dia dianggap sebagai wanita sempurna yang langka yang dicemburui oleh semua wanita di bumi. Ketika Lin Yuksi melihat gambar Jiang Hongyan dari internet, dia merasa dia dilemparkan ke dalam bayang-bayang oleh Jiang Hongyan dan bahkan tidak percaya wanita sesempurna itu bisa ada di dunia ini. Namun, Suke berkata bahwa wanita itu adalah kekasihnya, dan dia akan pergi untuk membawanya ke bumi. Sekarang, satu-satunya pikiran di benak Lin Yuksi adalah bahwa Suke telah kehilangan akal sehatnya. Mungkinkah, kecelakaan mobil itu tidak membunuhnya, tetapi merusak otaknya? Lin Yuksi bergumam pada dirinya sendiri. Kata-kata aneh Suke juga memperkuat gagasan itu di benaknya. Akhirnya, ketika dia kembali ke koridor restoran, dia menemukan Suke telah pergi. Huang Cheng dan Liu Xiaoli masih menunggunya. Ketika mereka melihatnya, mereka segera berjalan ke arahnya. Liu Xiaoli bertanya lebih dulu, Yuksi, apa yang terjadi? Apa yang kamu katakan padanya? Huang Cheng juga bertanya dengan rasa ingin tahu, benar. Apakah tamu? Dia pergi dengan senyum seolah-olah dia mendapat kabar baik. Tunggu, jangan bilang kalian berdua telah bersatu kembali. Bersatu kembali? Lin Yuksi menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Untayan simpati dan kasihan muncul di matanya. Kemudian, dia berkata dengan suara rendah, perilakunya cukup aneh. Dia bukan lagi orang yang saya kenal bertahun-tahun yang lalu. Saya kira kepalanya rusak dalam kecelakaan mobil itu. Liu Xiaoli terkejut, apa? Huang Zheng juga terkejut, apa maksudmu? Lin Yuksi menjawab, Menggelengkan kepalanya, apakah kamu tahu apa yang baru saja dia katakan padaku? Dia mengatakan wanita dengan kostum kuno di bulan adalah wanitanya. Dan dia bahkan menamai wanita itu sebagai Jiang Hongyan. Sekarang dia akan membawa wanita itu ke bumi? Terkesiap. Huang Cheng tersentak segera setelah mendengar itu. Kemudian, dia berkata sambil menepuk dahinya, Sialan. Tidak heran dia mengatakan kepada saya bahwa dia melakukan kultivasi ketika saya bertanya tentang pengalamannya selama bertahun-tahun di dalam mobil. Saya pikir dia melakukan kultivasi diri di kuil Tao yang terpencil di pegunungan. Ternyata dia dikurung di rumah gila? Kata-katanya membuat Liu Xiaoli dan Lin Yuksi terdiam. Pada saat ini, mereka hampir dapat memastikan bahwa Suke menderita beberapa penyakit mental yang sangat serius. MS. Liu, maukah kamu membantuku? Lin Yuksi bertanya sambil menatap Liu Xiaoli saat ini. Liu Xiaoli sadar dan berkata, menganggupkan kepalanya, apa? Tolong minta seseorang untuk mengikuti Suke. Saya khawatir dia baru saja melarikan diri dari rumah gila. Minta seseorang untuk merawatnya dan menghentikannya membuat masalah. Saya harap Anda bisa mendapatkan dia perawatan di rumah sakit terbaik. Saya akan membayar semua biaya, kata Lin Yuksi. Ah, oke, aku akan meminta seseorang untuk melakukan itu. Kata Liu Xiaoli, menganggupkan kepalanya setelah ragu-ragu. Pada saat ini, Suke, yang berlari ke depan di langit dengan menginjak petir setelah meninggalkan restoran, tidak tahu bahwa dia telah dianggap gila oleh orang lain. Dia sedang menuju gunung Tai. Saat gunung dikosongkan, dia bisa membuka celah pada mantra pembatas dan membawa Jiang Hongyan ke bumi. Gadis kecil, aku akan segera membawamu ke bumi. Suke bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat kebulan. Setelah Jiang Hongyan mendarat di bumi, dia bisa fokus mencari Sufefei dan menyampaikan kehangatannya kepada keluarga Xia. Huh, keluarga Xia dari ibu kota? Suke tidak bisa menahan diri untuk mencibir pada dirinya sendiri memikirkan keluarga Xia. Kematiannya cukup menyedihkan. Dia telah terbunuh seperti serangga hanya karena seorang anak laki-laki kaya yang dimanjakan ingin mengejar Lin Yuksi. Sekarang dia telah kembali. Tidak peduli seberapa kecil keluarga Xia di matanya, dia tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Bagaimanapun, gigi demi gigi adalah aturan dari fraksi surga yang meledak. Dan musuhnya harus membayar berlipat ganda. Dia telah tinggal di gunung selama dua hari, menunggu orang-orang yang dikirim oleh Chai untuk menyegel gunung dan mengusir semua orang di daerah ini. Untungnya, Chai menyelesaikan tugas ini dalam dua hari dengan andal. Semua orang di gunung ini, termasuk semua pemilik restoran dan toko kecil, diusir. Beberapa warga yang lolos dari jaring kemudian juga ditakuti saat Suke mendandani dirinya sebagai hantu di malam hari. Saat ini, Suke sedang berdiri di puncak gunung Tai. Seluruh gunung itu luar biasa sunyi. Ledakan. Dia mulai memindai gunung dengan kekuatan jiwa yang kuat. Setelah memastikan bahwa tidak ada manusia di gunung itu, dia mengeluarkan piringan mantra. Kemudian, dia menyegel gunung Tai dengan mantra pertahanan biasa. Sistem, saya siap membuka mantra pembatas. Suke membuka antarmuka sistem. Menurut panduan yang dia terima, dia mulai mencari inti mantra dari mantra pembatas di puncak gunung Tai. Meskipun dia tidak tahu siapa yang telah memasang mantra pembatas yang kuat di luar bumi, dia dapat mengetahui bahwa orang ini cukup kuat, yang setidaknya akan mencapai alam surgawi. Kalau tidak, orang ini tidak akan pernah bisa membuat mantra pembatas yang luar biasa seperti itu. Mantra terbatas ini memiliki banyak inti mantra. Semuanya adalah situs bersejarah yang dihormati waktu di bumi. Misalnya, piramida, pulau pasca, dan stonehenge adalah tiga situs misterius. Gunung Tai, tempat suke sekarang, juga cukup penting di Huaxia. Sejak zaman kuno, orang memperlakukan gunung Tai sebagai surga yang bisa, menuju tahta. Orang biasa dan kaisar datang ke gunung Tai untuk mengadakan upacara pengorbanan agama. Baik Taoisme maupun Buddhisme menganggap gunung Tai sebagai gunung surgawi, dan sebuah negara Buddhis telah membangun kuil yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Banyak bangunan kuno dan loh batu dapat ditemukan di gunung Tai. Sebagai seorang kultifator, suke tahu dengan jelas bahwa legenda ini bukannya tidak berdasar. Alasan yang mungkin mengapa orang-orang kuno menghargai gunung Tai dapat dikaitkan dengan inti mantra-mantra yang membatasi di gunung ini. Di antara orang-orang kuno, juga akan ada pembudidaya. Oleh karena itu, ada pepatah yang sangat terkenal. Selama gunung Tai aman, seluruh dunia aman. Sepertinya sejarah bumi bisa menyaingi dunia penggarap. Bumi juga memiliki sejarah yang luar biasa. Suke berseru dan terus mencari mantra pembatas itu. Akhirnya, Suke menemukan inti ejaan di altar pemujaan surga dengan bimbingan sistem. Seluruh spell core terkubur dalam-dalam di bawah tanah. Cukup sulit untuk merasakan kekuatan mantra yang membatasi. Namun, Suke adalah 2 per 3 penduduk bumi. Sistem mengonfirmasi bahwa garis keturunannya memenuhi syarat untuk mewarisi inti mantra dari mantra yang membatasi ini. Oke, mari kita mulai. Suke berjalan ke altar penyembahan surga dan duduk di tengahnya dengan menyilangkan kaki. Lalu dia mengulurkan jari. Sebuah luka muncul di jari itu dan darah segar mulai menetes perlahan di atas altar. Dia tidak perlu memindahkan seluruh gunung untuk mewarisi inti mantra. Warisan hanya membutuhkan kekuatan garis keturunan dan akal sehatnya. Suke dapat menangani operasi ini dengan mudah. Ketika altar dibasahi oleh darahnya, dia membuka kekuatan jiwanya dan mulai memeriksa area bawah tanah dengan darahnya. Kemudian, dia duduk di altar dengan tenang dengan kaki disilangkan seolah-olah dia berada dalam kultivasi terpencil. Dua jam telah berlalu dan dia tidak bergerak. Empat jam telah berlalu dan dia diam seperti batu. Enam jam Dua belas jam Satu hari Dua hari Pada hari ketiga, seluruh gunung tai bergetar sedikit, yang menimbulkan suara tumpul. Hampir pada saat yang sama, Suke tiba-tiba membuka matanya. Muridnya yang gelap gulita menjadi lebih dalam, seperti galaksi. Saya tidak menyangka bisa menemukan kesempatan ini selama warisan ini. Suke bergumam kaget. Dalam tiga hari terakhir, dia berhasil mengendalikan inti mantra ini dan bahkan memperoleh warisan kuno, yang merupakan rune yang tidak lengkap, darinya. Lebih penting lagi, dia bisa merasakan keakraban dari rune yang tidak lengkap ini. Setelah diserap oleh tubuhnya, itu mulai beresonansi dengan seni sihir. Menarik, biarkan saya memeriksa seni sulap ini. Mungkin orang yang mengatur mantra pembatas ini berhubungan denganku karena takdir? Suke tersenyum saat dia memeriksa seni sihirnya. Segera, dia menemukan sumber resonansi, yang mengejutkannya. Dia belum memperoleh seni sihir yang beresonansi dengan rune yang tidak lengkap itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Suke berkata dengan tidak percaya. Dia mendapat dua warisan di gunung lima elemen. Salah satunya adalah segel langit dan bumi. Yang lainnya termasuk murid mata api dan transformasi 8x9 yang dia warisi dari makhluk itu. Dia tidak menyangka rune yang tidak lengkap ini akan beresonansi dengan murid mata api. Rune yang tidak lengkap bergabung dengan murid mata api sepenuhnya seolah-olah beberapa cacatnya telah diperbaiki dan seni sihir telah disempurnakan. Pada saat dia mendapatkan warisan di gunung lima elemen, konotasi taosuke tidak cukup kuat. Sistem mengatakan kepadanya bahwa konotasi taonya akan musnah jika dia memperoleh murid mata api dan transformasi 8x9. Kemudian dia akan mewarisi konotasi tao makhluk itu. Sekarang, konotasi tao suke lebih kuat dari sebelumnya, tetapi masih belum cukup kuat untuk mendapatkannya. Namun, setelah integrasi rune yang tidak lengkap ini, dia menemukan bahwa dia dapat memperoleh murid mata api tanpa memengaruhi konotasi taonya. Ini, sangat menarik. Suke terhibur dan memanggil sistem untuk segera mendapatkan murid mata api. Dia hanya ingin tahu apakah murid mata api ini adalah mata tembus yang legendaris, yang bisa menembus semua seni transformasi. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil mendapatkan murid mata api. Bersamaan dengan nada peringatan sistem, suke melihat pengenalan seni sulap ini di antar muka. Pupils of the Fire Eyes, seni sulap peringkat bulan tingkat lanjut, salah satu dari lima elemen murid surgawi, mata api dapat membentuk alam ilusi elemen api. Ketika semua murid surgawi lima elemen telah mencapai puncak mereka, hosti dapat membangun alam ilusi yang nyata. Omong kosong, mata suke terbuka lebar karena dia sangat terkejut. Ternyata itu sama sekali bukan piercing eyes. Itu adalah seni murid elemen api, yang bisa membangun alam ilusi elemen api. Dengan cara ini, saya dapat membangun alam ilusi yang hidup setelah memperoleh seni murid dari empat elemen lainnya, bukan? Berengsek, apakah ini berarti saya bisa menjebak seseorang di dunia ilusi selamanya? Tunggu, alam ilusi yang hidup, mungkinkah itu? Suke terkejut ketika dia mengingat dunia ilusi yang telah menjebaknya dan periziksia selama beberapa dekade. Saya kira alam ilusi itu didirikan melalui lima elemen murid surgawi yang lengkap. Tidak heran itu sangat kuat? Kelopak mata suke berkedut. Bahkan periziksia yang kuat tidak dapat melarikan diri darinya. Oleh karena itu, dia menduga bahkan seorang selesial pun akan terjebak di dalamnya. Tampaknya aku, orang suci yang bertindak tangguh, berhubungan dengan lima elemen karena takdir? Suke tersenyum sedikit, kemudian dia mulai melihat sekeliling dan sekitarnya, karena dia sangat ingin mencoba. Dia mendapat perasaan bahwa itu seperti mendapatkan penghargaan tambahan dari tutup botol setelah minum kok. Dia bisa mendapatkan warisan setiap kali dia membuka inti mantra-mantra yang membatasi. Kali ini dia hanya menguasai satu spell core, dan perolehannya cukup membuahkan hasil. Jika dia bisa mewarisi sisa inti mantra, dia mungkin mendapatkan lebih banyak rejeki nomplok. Dia bahkan bisa mendapatkan rune yang tidak lengkap untuk transformasi 8x9. Hehehe, aku tiba-tiba merasa bahwa bumi hanyalah rumah harta karun yang besar bagiku. Suke tidak bisa menahan senyum. Dia memutuskan untuk berkeliling dunia setelah menyelesaikan semua masalah ini. Namun, hal yang paling mendesak sekarang adalah dia harus membuka celah dalam mantra pembatas sehingga dia bisa membawa Jiang Hongyan ke bumi. Suara mendesing. Seketika, dia membuka kekuatan jiwanya yang luar biasa. Duduk di altar, dia merasa telah menyatu dengan seluruh gunung Tai. Dia bisa mengendalikan segalanya di gunung ini, termasuk mantra pembatasnya. Membuka, dia berteriak sambil menunjuk ke langit dengan jari-jarinya. Desir, untayan cahaya menyilaukan menyembur keluar. Saat berikutnya, lingkaran cahaya muncul di ruang angkasa di luar bumi. Kemudian celah dibuka. Suke melompat ke langit dengan menginjak petir sambil berteriak. Gadis kecil, laki-lakimu sudah kembali.